Hai Assalamualaikum Bunda salam siapa Wanda Bunda Oh iya ngapain hujan-hujan kau kesini Numpang makan Bunda haa Numpang makan udah jam tiga loh ini yang apa-apa yang penting masuk 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 kita makan dulu mau datang nggak bilang-bilang itu ya Allah kayak mana lagi penaku ini ya Bunda kalau Bunda kan ini memang masakan rumah biasa ya memang biasa makan ini apa ini ini gulai kepala-gulai kepala kepala ikan kepala ikan bukan kepala sekolah oke ini bawah ini ganti sayur ya kan kita harus menyiasati anak-anak itu enggak memakan sayur kita buatlah bakwan kan gitu biasa harus cerdas ya kan Oh gitu ini ini ya udah ini untuk orang-orang tuanya rebusan ini sambal belacan gulai kepalanya jangan pedas sekali cocok oke Bunda kalau biasa kalau dirumah masakan yang paling paling biasa standar sih kalau Bunda kan karena kalau untuk anak-anak ini supaya udah lah mak lidahnya itu terbiasa aja gitu ya dari kecil udah yang sambal ikan dan lebih tumbuk lodeh gitu-gitu aja nggak ada ya spesifik tempe goreng sambal tempe kentang sambal hati gitu-gitu aja sih kalau Bunda enggak ya biasanya kalau request yang paling favorit semur orang-orang suka dan lebih tumbuk nyambal ikan tongkol sebenarnya aku hari ini mau buat itu cuma aku aku capek nunggu-nunggu nggak ada orang di rumah ini kan udah lah kan udah yang ditunggu-tunggu lama kali datangnya kamu kan yang membantu aku ya kan nggak lah aku masak juga ya kan gitu masalah cuma satu aku nggak tahu aku ambil macam rumah makan padang kuala arik ya gitu lepas di kita ngambil apa-apa itu pasti gitu loh nampak-nampak lah kan jangan nggak pasti hidup pun jadi nggak pasti Aduh hahaha kena marah ya emang semasa sebesar itu emang iyalah kalau kepala kakak itu besar dia ke itu tulang ikan nggak nggak ini ada nyangkut di atasnya nah hah 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 kayak sebesar itu ya sebesar itu ini kakak ini kakak nih kakak nih waduh warna wah kok bisa kurang nanti aku ambil lagi ya oke aku yang ngambil kan kau sangker memakan Panda mana Anda pergi si Bolga nah kalau mau tau kalian kalau ternyata panggil suami apa bunda kenapa coba nggak harus kembali nunggu bilang gitu lah ya namanya udah manggil suami namanya panda ya karena gitu dia nggak mau yang mainstream gitu dia kan orangnya anti mainstream tuh kan kayak kayak mukanya kan buka anti mainstream sih kalau enggak kalau mesin enggak mau sama dia betul oh karena mukanya ini ya kenapa dipanggil panda karena aku dipanggil Bunda kalau orang-orang manggil Yanda manggil apa eh apalah yang danda-danda itu biasa pandai itu memang nggak ada keluarga nggak ada protes kenapa namanya kenapa namanya umyabi umyabi di rumahnya yang lebih mesra dari aku gitu udah aja ya Oh gitu makan 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 sambal nih lumayan nih dua berarti kalau mesra manggilnya pandai adalah kami ngalah aja kok yang muda-muda ini ya kan Oh jadi kenapa harusnya bunda segera ternyata sampai dikutuk kan enak ternyata ini saya rebusan ya itu ada rebusan kolesterol ya melinjau melinjau taruh taruh apa taruh kol kacang panjang cocok cocok untuk untuk kolesterol Oke mari kita makan dulu makan makan ya yuk yuk makan yuk nama anak kepala aku ini seweer lah masa ada box gini eh ini rumah siapa aku tanya oh iya rumah Bunda ya peraturan siapa kenapa papa lucu kelep makan aja udah nikmati tuh aku masak kok nggak nikmati awalnya masih udah nunggu tumbuh ya orang siapa nama anak Bunda siapa aja Bunda karena ada tiga orang kan Tio Tio yang paling bercet Tio ya yang bersebalasan di story kemarin Instagram ya nggak habis-habis gue ya namanya Lopi eh anak jaman sekarang itu ya harus tadi kita dekatin naked itu caranya emang pendekatan orang tua dulu sama sekarang beda rupanya beneran? bedalah dulu mama awak mana mau masuk ke dunia wak ya kan kalau mama jaman sekarang nggak masuk ke dunia anaknya nggak tahu dia anaknya ngapain aja aku tahu semua siapa si Tio suka sama siapa tahu aku semua enggak marah Bunda enggak tapi kalau yang aneh-aneh aku marah ada sortir dulu sortir berarti kalau aku nanti punya anak kalau kau pengen tahu kok masuk aja gitu tapi kan orang jaman dulu sama jaman sekarang kan beda Bunda ya kan kita kelahirannya kan 19 juga ya 1980-an ya kan masuklah sikit ke dunia anak jaman sekarang aku tahu semua nomor WA WA cewek dia tahu aku hebat aku kan ini jalan jarang kan anak aku tiga-tiga laki-laki kalau anak aku perempuan gampang langsung minta ya kan ya ya bersadar aku tiga-tiga ya kan dan aduh-aduh kalau udah nggak Bunda nggak marah kalau dia pacaran enggak kenapa? karena dia kayak nggak mau pacaran juga ya cuma dekat-dekat aja gitu oh cokong ghosting nggak ghosting jadi? mah nggak mau pacaran ribet ini nggak enak bang pacaran nggak usah Bunda dulu pacaran nggak enak kalau ngasih tahu Bundanya pengalaman ya? tapi sekarang tinggalnya di rumah nih nggak? si abang masih di Gangpuri namanya kan bantuin di sana juga kan? si nomor dua di sini lah sama Bunda udah Bunda apa? Bunda kan yang punya blackboard udah berapa cabangnya? sekarang? tiga tiga cabangnya terlalu gila mau empat buain ya semirsa oh iya mau empat ntar mau lima udah banyak duit Bunda ini? amin uang jajan anak berapa satu hari? kan harus tahu lah kalau kita berarti tiap hari makan burger orang itu nggak? eh yang nomor dua nggak suka burger kok jangan sedih si adik itu si patah gak suka aku tanya sama dia Fata pernah makan burger semuanya juga pernah 20,000 lama ya karena waktu aku hamil dia udah aku tahu ya aku mabuknya keterlaluan lah orang kan kamar aku di tengah-tengah tuh di dapur ini kamar aku kan dulu kan ini yang gambar lama itu aku keluar 5 menit masuk kamar aku kerama terakhir anaknya gak mau kalau spaghetti dia masih mau makan lah kalau burger babar belas dia gak pernah makan gak pernah mau makan kawan-kawannya enak kok lah patah gak pernah makan gak tau lah ya kalau yang nomor 3 ini ya nanti apa yang terjadi biru umurnya berapa? setengah setengah berarti bunda sekarang memang dikatakan anak-anak ya kalau misalnya curat-curatnya si abang masih mau curat sebenarnya dia orangnya cuek itu cuma aku pandilah aku masuknya gitu lah caranya dia kayaknya orangnya cuek aja dia tuh, cuek aja orangnya itu cuek si Vio itu orangnya cuek cuma kita harus pandilah masuk-masuknya gitu loh tau lah maksudku ya kan 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 namanya anak-anak awak taunya awak dia lagi kasmaran ke lagi apa lagi puber ya kok tiba-tiba rapi dia kasmaran lah itu ya kan kok tiba-tiba bau malas mandi itu lah ya gak ada itu cewek berarti sekarang lagi ada pacarnya ya enggak? dia lagi ada suka sama cewek misalnya deket-deket tapi dia memang pacaran memang gak mau loh ini kita gak apa-apa nih bahas dia nih nanti aku bunda gak apa-apa ya gak apa-apa ya kan bang namanya kita cer namanya suka sama cewek dia salah cowok suka sama cewek gitu biasa karena gak disebut nih cewek yang penting bilang sama orang tuanya gitu loh udah langsung orang tuanya bapak gak ke Johor begitu kan dan down deh langsung apa tuh gak apa-apa dia apa yang terikat perjuangan dalam keluarga perjuangan perjuangan maksudnya nah bunda nih Belanda bunda itu kan sebagai udah pebisnis ngurus rumah tangga lagi capek ya pasti capek namanya hidupnya capek lah gimana ya kalau misalnya dibilang udah pebisnis berumah tangga lagi pentingnya sama aku kalau kita mau bisnis itu kita buat apa yang kita cinta gitu loh bisnisnya iya kita mau bisnis nih kita bisnis apa yang kita cinta ngerti gak maksud aku iya tau jadi kita jalanin hidup sama jalanin bisnis gak beban gitu jangan kita buat bisnis itu apa yang lagi booming padahal kita gak cintai gitu loh kalau blepot sendiri lah bunda kan kasih mikirin apakah bunda juga mikirin keuangannya kan enggak sih bukan bunda yang bikin manajemen keuangannya oh udah aku minta duit aja jangan jangan tanya duit sama aku aku tanya masak aja bos aku dari awal memang gak mau mikirin duit sih enggak manajemennya semua manajemennya mau dari manajemennya dia setiap outret ada masing-masing oke gitu tapi kalau kau tanya tentang blepot aku tanya sama aku ngerti gak iya masakannya apa segala ah kayak mana aku meng-hire hire-hire orangnya apa blepoters aku itu tanya sama aku tapi kalau kau tanya kayak mana ini itu dia cuma tahu membuatnya aja lah ya kalau kayak sekarang cebang-cebang yang baru itu usan pandal itu gitu usan pandal aku dari awal bilang aku maunya mikirkan masa akulah pokoknya mau buka 10 outret aku yang mikirkan tapi kalau duitnya jangan aku yang mikirkan gitu loh kenapa gitu loh enggak mau aku penting yang penting kalau aku mau pergi aku bisa duit aku suka kayak gitu oh yang penting kalau ada duit ada duitnya gitu aku gak mau alasan gak ada duit gitu tetap aja harus ada ya kan gitu caranya jadi gak mulu-mulu soal duit lah ya kalau ngurusin keluarga gini pernah ribet gak ada kepikiran udah kayaknya stop aja lo blepot nih enggak maksudnya makanya udah lah stop lo dulu lah gak terserahin ke orang lain full semuanya enggak ada aku stress malah kalau gak masuk cafe kemarin tuh pas yang habis melahirkan aku sempat gak masuk cafe kan berapa lama covid pula ya kan saya stress aku udah coba kok makin stress aku gak bisa aku kalau gak masuk dapur rempong gitu gak bisa kok gak nyentuh gak bisa kenapa gak bisa itu kan istirahat gitu rehat kayak lebih enak itu hidup aku that's my life oke jadi kesibukan adalah kehidupan ya iya betul iya iya kesibukan adalah kehidupan biar tau kalian ya nanti aku bawa story ya iya kesibukan adalah kehidupan ya iya kesibukan adalah kehidupan ya iya kesibukan adalah kehidupan ya iya betul kok diam aja gitu bengong gitu seharian apa gitu ya kalau mau bengong diam liburan sekalian enggak di rumah aku diam aku emosi nanti emosi emosi ordernya kayak gini kalau ngurusin anak temen kan lahiran namanya si biru ya biru alkausar ginting biru double r ya double r biru artinya kebaikan bah sarap hmm yang ngasih namanya siapa bunda kak pertama kan panda mau ngasih namanya biru biru warna biru kayak anak-anak senja gitu ini serius karen-karennya iya oke oke terus abis itu bilang lah sama mbak abusi kan apa ya biru-biru artinya apa kayak gitu-gitu abis itu oh yaudah biru biru dalam Al-Quran aja biru ada kan biru walidain kan oh kan artinya yaudah jadi namanya biru kalau diantara ketiga bunda ini lah kalau yang kecil masih kecil ya yang dua paling bandul siapa nah paling bandul siapa relatif si bandul-bandul itu ya mbak yang paling bertuah emang yang nomor dua si patah patah kenapa dari kecil aja aku cari orang yang jaga enam orang selama dua tahun enam orang dicatat ya ya dan ampun dan enam-enamnya jong terakhir kali yang yang terakhir tuh adik sepupu buku dia gak jong cuma dia bunting yaudah jong juga dia jaga anak aku jadi dia kok jadi dia bunting aku pun penting lah dia jaga anak orang tadi bunting iya udah lah dibuntikin sama suaminya lah ya iya lah menurut kau ya iya lah orangnya gak tau bunting tapi memang kalau itu padahal yang nomor satu itu aku nyambi jualan pertama kali buka blepot itu sama yang nomor satu lah kan aku buka blepot burger di Gangpuri itu kan 2009 aku melahirkan dia eh 2009 bulan November aku melahirkan dia 2007 bulan 10 masih berapa tahun lagi dan masih sambil lagi buka pasalnya tuh kayak gitulah dia memang kalemnya dari dulu kalem cueknya udah nampak dari kecil dia nungguin maknya kayak kayak kayaknya lagi mak gue kerja mana ada disitu duit aku kan mau gaji-gaji orang pula gaji diri sendiri dia nungguin tak terganci atau dulu ya gitu lah ya namanya kehidupan oh terkan di rumah kan dari dulu di puri ya kenapa pindah kesini ini kemana kena copid bunda kena copid bukan kalo jangan buat gosip kau kenapa rupanya kalau kena copid ya kan terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah nontonin konten numpang makan nanti kita numpang makan di next episode di tempat siapa, makanya kalian harus nontonin terus episode numpang makan. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda, udah masakin kita. Makasih udah mau mati. Tadah semuanya, aku mau nambah. Gak ira depan kamera.